14 Dosa Anak Muda di Bulan Ramadhan Dalam syariat Islam yang mulia telah dijelaskan adanya beberapa tempat dan bulan yang memiliki kemuliaan. Di antaranya adalah bulan ramadhan yang sedang kita lalui ini. Suatu sikap yang baik bagi seorang muslim adalah memuliakan sesuatu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Termasuk memuliakan bulan ramadhan. Sikap memuliakannya adalah berusaha melakukan berbagai bentuk ketaatan kepada Allah dan menjauhi semua kemaksiatan di bulan ini. Namun, bagi sebagian remaja yang masih belum bisa menahan hawa nafsunya, ada aja maksiat yang masih mereka lakukan meskipun dirinya sedang berpuasa. Berikut kami himpun 14 dosa anak muda yang biasa dilakukan di bulan ramadhan. Pertama, masih ada yang sering onani. Baik di malam hari atau bahkan saat ia menjalankan puasa di siang hari. Ingat, onani itu dosa besar. Karena bukan menyalurkan syahwat pada tempatnya. Di samping, dampak buruk onani itu banyak sekali. Kedua, habis sahur bablas tidur tidak sholat subuh. Kalau ini sering banget ditemukan. Di antara sebabnya, karena makan sahurnya terlalu malam. Kalau makan sahur bisa dekat dengan waktu subuh, pasti bisa langsung sholat subuh. Ingat, meninggalkan sholat itu dosa besar lho. Ketiga, masih pacaran. Pacaran. Bahkan ada yang siang hari puasa masih berduaan bareng dengan pacarnya. Muter-muter ngabuburit gak jelas. Puasa seperti ini bisa jadi sia-sia lantaran ini. Keempat, lebih mementingkan buka puasa daripada sholat makhrib. Sholat makhrib tidak pernah dipikirkan. Yang penting berpikir berbuka dengan berbagai menu-nya. Kelima, puasa tetapi tidak sholat. Padahal, meninggalkan sholat itu termasuk kekafiran lho. Mungkin dikiranya jika sholat ditinggalkan tidak berpengaruh pada puasa kali ya. Harusnya kita berpuasa juga harus sholat. Kenam, gosipin orang dan membicarakan keburukan orang. Ini namanya khibah. Khibah itu masuk dosa besar. Nabi SAW menyebut khibah adalah membicarakan kejelekan orang lain saat dia tidak ada. Ketujuh, tidak patuh pada orang tua. Contoh saja nih, malas disuruh ke warung sama orang tua karena sibuk main gadget. Kedelapan, menghabiskan waktu untuk mancing sampai tidak mengerjakan sholat. Kesembilan, mendengarkan musik. Sama saja halnya dengan musik islami. Kesepuluh, mengganggu orang lain saat sholat berjamaah seperti sholat terawih. Contohnya main perang sarung dan main petasan saat terawih. Kesebelas, merokok sembunyi-sembunyi. Padahal merokok sendiri sudah dihukumi haram. Apalagi saat sedang puasa, merokok. Ini termasuk kelakuan tidak jujur saat berpuasa. Kedua belas, kesempatan lebih mendekatkan diri dengan pacar atau mantan dengan cara bangunin makan sahur. Suruh sholat dan cara-cara yang lain. Inilah bentuk yang disebut pacaran islami kata mereka. Ketiga belas, jalan-jalan subuh dan nongkrong ba'dah subuh sambil memandang wanita yang tidak halal dilihat. Dan yang keempat belas, main futsal pada malam hari sampai meninggalkan sholat isya atau sholat subuh. Nah, semua perbuatan yang kami sebutkan tadi, kami kumpulkan dari questionnaire para anak muda saat kami melakukan jajak pendapat di channel YouTube Rumaiso TV. Bisa jadi kebiasaan-kebiasaan buruk tersebut sedang atau pernah kalian lakukan. Kita tahu, bulan Ramadan adalah bulan yang paling mulia dalam setahun. Ia merupakan bulan ampunan, rahmat, dan pembebasan dari api neraka. Maka, sungguh rugi jika kita tidak memperbanyak tobat, namun malah berbuat maksiat. Semoga pembahasan kali ini bisa menjadi pelecut semangat untuk kawulah muda mengisi waktu Ramadan dengan hal-hal yang bermanfaat dan mendatangkan pahala. Amin.